Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Habibinur Asal sekolah dari SMK Negeri 1 Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Di video kali ini, saya akan memberikan testimoni saya Tentang kegiatan yang sudah saya laksanakan Pada kegiatan upskilling dan deskilling Yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Melalui BBPP MPV BBL Medan Pada kegiatan ini, saya mengambil pada mata pelajaran Perbaikan sasis teknik kenderaan ringan Selama mengikuti kegiatan, saya banyak sekali mendapatkan Ilmu pengetahuan baru, baik itu di bidang soft skill Maupun hard skill Dari segi ilmu pedagogik, kami diberikan materi oleh Widya Iswara tentang ilmu pedagogik kekinian Kemudian tentang ilmu kompetensi, kami diberikan ilmu-ilmu baru Ataupun teknologi-teknologi baru yang berkembang pada saat ini Proses pembelajaran yang sangat menyenangkan Karena kami diterapkan di sini adalah metode belajar berdiferensiasi Kemudian berkelompok Dan jika ingin mengulang satu topik yang belum terkuasai atau ingin mengulang untuk menambah ilmu pengetahuan Kami dipersilahkan untuk melaksanakannya Setelah proses pembelajaran di BBL sudah selesai, maka tiba-tiba saatnya kami diantar ke industri untuk melaksanakan magang Pada mata pelajaran saya yaitu perbaikan stasis teknik kenderaan ringan Kami dimagangkan di PT Nusantara Berlian Mitsubishi Motor Medan Nah, di sini kami diajarkan oleh mekanik-mekanik handal tentang ilmu ataupun teknologi-teknologi baru yang berkembang Yang saat ini digunakan di dunia industri Setelah beberapa hari melaksanakan magang di industri Maka kami melaksanakan ujian UKK yang dilaksanakan di industri tersebut Setelah kami melaksanakan magang, kemudian kami sudah melaksanakan ujian UKK Maka kami diberikan sertifikat apakah kompeten atau tidak kompeten Baik, itulah proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada upskilling dan reskilling yang saya rasakan Kemudian dari segi penginapan, saya sangat terkesan sekali dengan penginapan yang ada di BBL Medan Karena penginapannya sudah berstandar hotel seperti bintang 3 Kemudian dari segi menu, Alhamdulillah dari segi menu di sini sangat bervariasi sekali Dan pada saat jam siang nutrisi kami tercukupi dibantu dengan jus-jus buah yang nikmat sekali Harapannya untuk ke depan, semoga program upskilling dan reskilling ini tetap berlanjut, tetap berjalan Sehingga para guru-guru yang ada di Indonesia, terkhusus guru-guru SMK Dapat merasakan apa yang saya rasakan ya seperti dalam peningkatan kompetensi diri Kemampuan soft skill dan hard skill yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia Demikian video ini saya buat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami peserta di KELAT Sasis Teknik Kenderaan Ringan Angkatan 1 Mengucapkan terima kasih kepada BBPP MPV BBL Medan Semoga ilmu yang kami dapatkan bisa kami terapkan di sekolah kami masing-masing Sekali lagi, semoga sukses SMK bisa! SMK bisa! SMK luar biasa! Yeah! 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 selamat menikmati selamat menikmati